oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya channel masalah komputer video kali ini saya akan sharing lagi tentang keyboard sekarang tentang keyboard yang dimana permasalahan ini yaitu tombol simbol ini add tertukar dengan simbol titik dua biasanya kita mengetikkan gmail kan harus pakai aja ini ketika kita ditekan sip dan dua sip tambah dua itu munculnya titik dua harusnya harusnya munculnya add kayak gitu nah ini tertukar ya karena semua keyboard itu pasti adnya ada di angka dua semua tapi ini malah di angka dua itu munculnya titik dua gitu enggak jadi kita atasi dengan cara-cara ya Nah ini contohnya kayak gini kita saya mau ngetik notepad malah tulisannya jadi kayak gini Oh itu jadi angka enam enggak gitu tertukar jadi bukan keyboardnya yang error ya bukan keyboardnya yang rusak cuma emang karena settingan bahasa gitu bahasa keyboardnya kita salah memasang bahasa keyboard waktu install ulang atau waktu mereka free sistem dan Windows ini contohnya kayak gini ya kita klik sip tambah dua dia munculnya titik dua gitu harusnya kayak gitu harusnya kayak gitu kendalanya kayak gitu ya mungkin ya apa bagi pemirsa nih ya udah tahu maaf kecil gitu ya apa gitu nah saya sering video ini untuk pemirsa yang belum tahu jadi semoga bermanfaat semoga membantu begitu kalau membantu ya Alhamdulillah lebih alamin ya Allah membantu ya eh makanya saya sering aja meskipun ini apa ya caranya apa gampang gitu bisa lihat di Google beres gitu tapi enggak papa saya saya sering saja aku tahu ada yang membutuhkan cara ini atau mau menatasi keyboardnya ya langkah awal itu teman-teman pergi ke pengaturan pergi ke pengaturan di pengaturan nanti ada pengaturan bahasa waktu dan bahasa teman-teman pergi ke pengaturan di pinggir kiri ini ya sebelah kiri nah disini kita cari bahasa Inggris yang apa yang Inggris tapi di dalam tanda kurungnya ada tulisan United States kayak gitu ya ini teman-teman teman-teman harus konek internet karena ini prosesnya akan mendownload bahasa ukurannya kecil paling eh 5 MB ya kita cari bahasa United States kayak gitu soalnya ini bawaannya kita menggunakan bahasa Inggris United Kingdom nah kita download yang ini kita download dan kita cek list terus install ya ini tunggu-tunggu sampai selesai maksudnya bukan sampai selesai tunggu aja kira-kira satu menit lalu restart oke kita restart komputernya di restart laptopnya biar ketahuan ada perubahan atau enggaknya baik kita restart dulu biasanya setelah pengubahan bahasa biasanya ada proses update ketika startup jadi teman-teman tunggu saja dengan sabar sambil ngopi sambil memil tapi jangan sambil tidur yang kalau kita sambil tidur nanti nggak paham Oke ini sudah sudah proses testa saya akan menaksikan hasilnya apakah bisa dikembalikan atau diperbaiki teman-teman tunggu sampai di sedikit-sedikit biar nggak gagal tahan biar cara melapasnya pun kelihatan ada perubahan lainnya baik disini sudah berubah nih teman-teman di angka 2 ini sudah ada simbol add kayak gitu di angka 2 ini sudah tidak tutup dua lagi ini artinya keyboard teman-teman itu sudah normal dan sudah berfungsi dengan sempurna nggak tertukar lagi ini sudah cara ini sudah sering saya saya praktekkan ke apa customer saya yang suka nyerpisi memang permasalahannya cuma dari bahasa saja tapi jika tertukar tombol misalkan tombol 6 jadi angka eh angka 6 jadi tombol eh angka 6 jadi huruf Oh misalkan nah itu bisa dipastikan teman-teman bisa coba apa tekan di keyboard tombol FN dan number low oke pemirsa eh berbagi pengalaman berbagi ilmunya cukup sampai disini saja mungkin di video yang lainnya akan saya upload lagi tentang permasalahan-permasalahan laptop jangan lupa subscribe ya biar tau gitu biar apa tahu tentang permasalahan laptop ya terima kasih sudah menonton yang sudah mensupport saya terima kasih salam hangat dan sampai jumpa salam hangat dan sampai jumpa salam hangat dan sampai jumpa salam hangat